Wakil Bupati Siak Husni Merza menghadiri pengajian akbar yang diselenggarakan keluarga besar pondok pesantren baik itu Rahman Anizom Kecamatan Minas. Acara ini sendiri merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Kabupaten Siak mendukung pendidikan agama serta pengembangan keilmuan di lingkungan pesantren. Wakil Bupati Siak Husni Merza menekankan pentingnya pendidikan pesantren dalam membentuk karakter serta keilmuan bagi para santri. Saat ini di Kabupaten Siak telah terdapat 54 pondok pesantren yang menjadi pusat pembelajaran pengembangan diri bagi ribuan santri. Husni Merza menyebutkan banyak pelajaran berharga yang dapat diambil selama proses pembelajaran di pondok pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga kemandirian dan kehidupan dalam bermasyarakat. Harus santri, tak ada mantan santri. Mantan istri ada, tapi mantan istri ada. Maksudnya mantan istri, mantan suami ada, mantan anak tidak ada. Mereka juga mantan santri tidak ada. Jadi walaupun sudah tamat dari pondok pesantren, jangan bilang saya mantan santri. Kalau mantan breman boleh. Mantan breman berarti mantan santri jangan. Insya Allah selama kita terus mendalami, mencari ilmu agama, selama itu juga kita menjadi tolim atau tolimah. Penuntut ilmu. Dan selama itu juga kita akan menjadi santri. Maka, apa yang saya rasa kan setelah 6 tahun keluar dari pondok pesantren, begitu menginjak kaki di dunia nyata itu kepada anak-anakku sekalian, tantangan di luar itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jadi tidak, tak seberapalah kalau cuman pukulan pada punggung dengan sajadah. Atau dengan apa, dengan sedikit korotan lah. Tak seberapa, pukulan ini ternyata yang lebih besar. Di akhir pengajian diisi dengan cerama agama yang disampaikan Ustadz Haji Ahmad Nurdin Nasution. Sebagai guru besar pesantren Mustawafiah Purba Baru dari Sumatera Utara yang memberikan tausiah memperkaya wawasan keislaman bagi para orang tua maupun juga bagi para santri. Dari Kejamatan Minas, Tim Liputan mengabarkan.